Pikir Tuhan bakal pulihin abang aku gitu, tapi kenapa rasanya Tuhan jadi ngancurin keluarga aku? Itu sih, Tuhan panggil abang aku. Wih sini weh gitu. Oh, tidak ya. Jangan kasih titik, kalau Tuhan mau kasih koma. Hai, kembali lagi di program Titik Koma. Program Titik Koma ini merupakan program kolaborasi antara Pijar TV dan juga muda untuk Indonesia. Dimana di program ini akan ada teman-teman dari muda untuk Indonesia yang akan membagikan pengalaman hidupnya. Dimana mereka pikir ini udah jadi satu titik dalam kehidupannya. Tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam kehidupannya sehingga mereka akan hadir di sini untuk membagikan ceritanya buat setiap teman-teman yang akan ngedengerin. Program Titik Koma ini akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore melalui aplikasi GoPlay dan juga akan segera tayang di akun Youtubenya Muda TV dan juga Pijar TV. Pada kesempatan kali ini bersama dengan aku, Elsa Tania, tentunya aku gak akan sendirian. Aku bersama dengan salah satu teman kosan aku. Dia salah satu sister aku bernama Arta Novalia. Hai Arta. Halo Pak Elsa. Halo. Nah, ngapain? Tak boleh kenalin gak tak? Nama lengkap, terus apa kesibukannya, kerja apa gitu-gitu. Kenalin. Aduh, sopan ya. Iya, nama aku Arta Novalia. Kesibukannya lagi mencari kesibukan. Aduh. Aku pelayanan di sebuah rumah sakit besar katanya. Aduh, oke. Aduh doang lagi gue. Ada kesibukan pelayanan gak biar kayak rohani gitu, tak? Oh iya, kesibukan pelayanan. Jadi kehidupan aku memang pelayanan banget ya. Di gereja pelayanan, pekerjaan juga pelayanan kebetulan. Oke, wah gila ya. Hidupnya bener-bener melayani ya, tak. Terima kasih loh, tak. Baru awal aja udah memberkati sekali ya, tak ya. Wow. Oke, agak emosi saya kalau sama anda ya. Oke, tema hari ini tuh semua baik. Iya. Jadi kita harus berlaku baik-baik aja ya hari ini ya. Yuk, duduknya yang baik-baik. Kira-kira nih, tak? Apa sih, tak? Yang melatar belakangnya Arta dengan judul semua baik ini, tak? Yeay. Maksudnya ya semua temen-temennya baik gitu. Semua kakak kosan baik atau gimana? Semua orang-orang di sekeliling aku baik. Oke. Iya, bahkan yang baru ketemu di sini semua, semua baik. Oke, udah. Selesai. Selesai. Enggak, enggak, enggak. Pasti ada ceritanya kan, tak? Kenapa sih? Maksudnya, banyak kan orang ngeluh ya keadaan nggak baik atau apa. Tapi Arta bisa loh kasih judul semua baik. Pasti kan ada hal yang melatar belakangi kisah-kisahnya. Apakah seluruh kisah kehidupan itu semua baik? Justru. Justru. Justru karena tidak baik. Yang tadinya aku pikirin nggak baik, nggak baik banget. Pokoknya nggak ada yang baik dari hal itu. Tapi ketika aku udah ngelewatin itu semua, dan sekarang aku bisa bilang, ternyata semua baik gitu sih. Kak, kira-kira mau dibagiin nggak tuh? Hal-hal yang dulunya mungkin Arta fikir tuh suatu hal yang nggak baik, tapi sampai sekarang di tahap Arta bisa bilang semua baik gitu. Ada nggak satu hal mungkin atau satu dua cerita yang mau Arta ceritain yang dulunya nggak baik tuh gimana sih, Kak? Waduh, jadi kita runut cerita dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi aku itu, Kak Elsa, lahir di sebuah keluarga, aku Kristen dari kecil. Cukup baik keluarganya, pokoknya semua cukup baik, tapi yang nggak kayak harmonis banget. Tetap ada masalah, tapi aku pikir cukup baik. Orang tua aku juga cukup baik, tapi mereka yang nggak ngedidik aku banget gitu sih. Dan di kekosongan itu, katakanlah kekosongan itu, aku punya abang yang baik banget gitu. Abang yang baik banget, yang jadi teladan aku, yang jadi role model aku gitu. Dia yang ngajarin. Semua hal dalam kehidupan, itu abang aku yang ngajarin. Dia ajarin aku. Dari yang aku itu sebetulnya agak apatis orangnya ya. Tapi sama dia tuh, kita sering ngobrol bareng sampai akhirnya, dia memunculkan sikap-sikap kritis gitu. Jadi aku mulai, 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 mulai mau berpikir kritis tentang segala sesuatu, mulai mau belajar mengenal, memahami, mendalami segala sesuatu, nggak yang apatis-apatis aja gitu. Jadi, baik banget abang aku. Pokoknya baik banget. Oke, berarti hal yang mungkin Arta temuin, suatu hal yang baik itu, di tengah mungkin yang tadi Arta bilang, mungkin keluarga nggak cukup baik. Tapi ada satu figur yang Arta bisa bilang itu baik banget. Bahkan aku pernah bilang kayak gini, Kak. Karena keluarga aku cukup baik, tapi tetap ada masalah gitu ya. Ketika ada masalah, aku ngadepinnya bareng sama abang. Kita doa bareng, kita puasa bareng. Luar biasa kan? Bukannya bareng. Bukannya bareng juga. Iya. Gitu kan. Dan aku pernah ngomong sama Tuhan gitu, aku berdoa. Tuhan, nggak apa-apa deh kalau keluarga Arta nggak baik-baik banget gitu. Ada masalah, nggak apa-apa. Tapi kayaknya asal sama abang, semuanya Arta bisa deh gitu. Kelihatan mantap ya. Kelihatan yang mantap. Kelihatan mantap. Tapi tentunya di acara ini kan titik koma ya kan? Kita mau bahas apa sih Tita yang jadi titik dalam kehidupannya Arta ini. Iya, momen titik yang sebenarnya ini kejadiannya sudah cukup lama setelah aku sadarin. Tapi dampaknya juga masih kerasa banget sampai sekarang gitu. Momen titiknya adalah ketika aku pikir semuanya nih nggak apa-apa, nggak mulus. Yang penting bareng abang kayaknya semua cita-cita, semua harapan yang kita udah rangkai bersama, mantap, akan tercapai gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil abang aku. Wih, sini weh. Oh, nggak gitu ya. Gua padahal udah mulai sedih lah. Iya, sebenarnya sedih ya. Di situ jadi satu titik yang aku ngerasa hidup aku kayak ya udah berhenti juga gitu. Paling tinggal nafas aja gitu. Masih nafas, masih bisa bergerak, tapi ya udah berhenti aja kehidupannya. Karena kayak mau ngapain lagi gitu. Maksudnya, aku hidup buat apa lagi? Nggak ada lagi orang yang bakal kritik aku, nggak ada orang yang kasih aku solusi, Nggak ada orang yang bakal diajak diskusi bareng lagi. Nggak ada yang jadi partner bareng berjuang lagi nih. Nggak ada yang kayak, ayo kita sama-sama mau capai ini yuk gitu. Udah nggak ada gitu. Jadi kayak harapan, suka cita aku semua hilang juga gitu. Kayak nggak punya mood lagi gitu. Nggak punya nafsu untuk melakukan apa-apa lagi gitu sih. Itu jadi titik aku banget. Karena yang paling aku sayang, yang paling aku andalkan. Yang paling aku banggakan, yang paling jadi teladan, Tuhan ambil tiba-tiba gitu. Wow. Jadi di tengah yang Arta ngerasa cukup baik, ada satu figur yang Arta rasa tuh baik banget. Tapi Tuhan yang baik seakan mengizinkan. Kayak justru abang yang diambil gitu ya, Tak. Iya, Kak. Jadi suatu hal yang jadi titik gitu. Dan di momen itu, Titik banget. Apa sih, Tak, yang Arta rasain atau gimana Arta ngeliat Tuhan, ngeliat keadaan itu? Aku disitu bingung sih sama Tuhan. Kecewa ada, marah ada gitu. Aku bilang sama Tuhan gitu, aku bahkan mempersalahgunakan ayatnya Ayub loh. Aduh, yang mana tuh? Yang Ayub ada bilang gitu, tunjukkanlah kepada aku kesalahan dan pelanggaranku. Aku bilang kayak gitu ke Tuhan. Tuhan kenapa sih gitu, kenapa sih kan keluarga aku tuh udah cukup baik gitu. Kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa gitu. Tuhan kan tahu. Yang ngajarin Arta tentang Tuhan tuh bahkan abang. Yang ngajarin Arta sateduh. Ayu tak rajin sateduh, Tak. Ayu tak berdoa, Tak. Ayo berpuasa, Arta. Tapi kenapa abangnya Tuhan ambil gitu? Aku kayak, aku pikir Tuhan bakal pulihin keluarga aku. Aku pikir Tuhan bakal pulihin abang aku gitu. Tapi kenapa rasanya Tuhan jadi ngancurin keluarga aku? Itu sih. Terus aku dengan bandelnya aku gitu. Aku protes sama Tuhan kayak, Tuhan tahu nggak sih Tuhan kayak aku tuh lagi di atas kapal di lautan luas gitu. Aku berdiri di samping kemudi. Tapi tuh nah kodanya Tuhan ambil gitu. Tuhan Arta tuh nggak bisa baca peta di lautan tuh nggak bisa. Tuhan tahu kan itu cuma titik-titik doang. Geser sedikit tuh ujungnya bisa jauh beda. Aku nggak tahu aku bilang, Arta nggak tahu Arta harus ngambil langkah apa lagi gitu. Arta cuma diem. Dan Arta aku sebel gitu. Aku sebel sama Tuhan kayak, Ini aku tuh kayak lagi terombang-ambing Tuhan di atas lautan. Yang bahkan kapal ini tuh bisa kapan aja rasanya tenggelam. Kalau ada ombak, kalau ada badai gitu. Jadi aku cuma diem aja gitu. Sedespreit itu. Ditambah lagi kan posisinya Arta anak kedua ya Taya. Yes. Jadi di tengah kesedihan, harus juga ngambil peran. Yes. Bahasanya gimana ya? Disalah nih. Kayak siar nggak langsung, Orang pasti akan bilang lu akan gantiin posisi abang. Iya. Sebenernya abang juga kan suka kayak nitipin, Arta ini adik-adik ya gitu-gitu kan. Suka kayak diajarin ayo sayang sama adik-adik, Bertanggung jawab sama adik-adik juga gitu. Dan itu juga jadi salah satu hal yang bikin aku tambah sebel lagi gitu kak. Karena kayak aku ngerasa, Aku ditinggalin dengan PR-PR gitu loh. Yang aku pikir nggak apa-apa banyak PR, Yang penting kita kerjainya berdua, bareng-bareng. Nanti juga kelar, nggak apa-apa lama. Yang penting bareng-bareng. Tapi, Aku ditinggalin sendirian gitu. Dan aku ngerasa aku nggak mampu Tuhan. Aku nggak bisa sendirian Tuhan gitu. Oke. Nah, itu kan yang udah Arta ceritain ya. Rasanya nggak gampang. Karena aku juga nggak tau ya, Aku berusaha membayangkan. Karena nggak pernah ada di fase kayak gitu. Tapi kalau ngeliat Arta bisa ada hari ini kan juga, Ya, berproses dan berprogres aja. Kira-kira apa sih tak yang Arta alami dari hal yang susah buat diterima itu sampai Arta bisa ada sekarang gitu kak. Nah, mungkin aku mau bilang gini. Bahkan Tuhan itu sebenarnya tetap baik. Bahkan ketika hati kita jahat gitu sama Tuhan gitu. Jadi, kalau aku mau sadarin ke belakang itu sebenarnya Tuhan juga jagain aku gitu. Supaya aku nggak jatuh, terjerembab, terprosok gitu. Jauh sekali dari rutunya Tuhan gitu. Kalau aku mau sadarin, bahkan ketika abang nggak ada gitu. Aku juga dijagain Tuhan dengan teman-teman gereja, teman-teman komunitas gitu. Yang aku juga tetap bisa belajar tentang Tuhan. Bahkan lebih luas lagi pelajaran tentang Tuhannya. Walaupun tetap kak, kayak manju-mundur, manju-mundur. Karena kayak aku belajar tentang Tuhan, terus aku excited gitu kan, seneng. Terus pulang tuh kayak sedih lagi. Aduh, harusnya nih yang kayak gini-kaya gini bisa nih didiskusiin bareng abang. Pasti seru banget gitu. Waduh, tapi abangnya nggak ada. Jadi kayak, haaah, sedih gitu. Tapi ntar belajar lagi, tapi sedih lagi. Kayak gitu kak, maju-mundur, maju-mundur. Tapi kalau aku mau bilang ya, Tuhan tuh tetap jagain aku gitu. Kadang ada juga sih momen-momen di mana aku kayak menghilang gitu. Dari teman-teman komsel gitu kan, menghilang ke gua adula mau nggak. Karena aku ngerasa aku masih ada momen-memen di mana aku dikuasainya sama rasa duka cita itu. Yang aku pikir orang tuh nggak ngerti posisi aku gitu. Mungkin, ah, abang doang gitu. Abang doang gitu kan. Tapi ya itu ketika aku juga mungkin terpuruk lagi gitu. Pertanyaan tentang kenapa ya Tuhan? Sebenarnya alasannya apa sih gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa ya Tuhan? Emang salahnya apa? Salahnya di mana? Kadang pertanyaan itu bikin aku jauh dari Tuhan. Tapi kadang pertanyaan itu juga jadi kayak nge-drive aku untuk cari Tuhan gitu. Karena jawabannya itu ada di Tuhan kan. Jadi maju-mundur, maju-mundur gitu. Kayak kenapa ya Tuhan mundur? Tapi kadang kayak kenapa ya Tuhan jadinya pengen cari tahu gitu lah. Ada satu momen yang cukup boom juga gitu. Atau setelah mungkin banyak-banyak hal yang Tuhan perbuat gitu untuk ngejagain aku, untuk bantuin aku gitu. Salah satu momen yang paling boom bastis. Menjadi momen titik balik nyata ya. Salah satu momen titik balik yang kayak lebih ke momen titik balik pemikiran sama perasaan gitu sih ya Kak. Jadi di bulan November di Surabaya tahun 1945, oh enggak. Di bulan November kemarin. Iya tahun lalu, Kak Riko berdoain gitu. Berdoain, Kak Riko doain gitu. Terus Kak Riko ada bilang gini, Yang gagal itu rencanamu, bukan rencanaku, kata Tuhan. Disitu aku tiba-tiba nangis aja kayak, Ih dikasih final statement lagi, rencana aku gagal gitu. Bukan kayak, Arta gak apa-apa kalau rencana kamu gagal. Mungkin rencana kamu gagal. Enggak gitu, tapi yang gagal itu rencanamu, bukan rencanaku. Tepat sekali. Aku pikir tepat sekali itu. Terus aku merasa kayak, Oh ternyata Tuhan masih tetap punya rencana buat aku ya gitu. Sekalipun aku bandel, sekalipun aku marah-marah, ngambek-ngambek gitu. Tapi Tuhan tetap masih punya rencana buat aku ya. Disitu aku terharu banget gitu. Dan kalimat lanjutannya gini, Belajar lepasin masa lalu, memang itu berat. Dan yang aku suka itu ini, Belajar lihat masa depan. Belajar tersenyum melihat masa depan. Ada aku disitu, kata Tuhan. Disitu aku tersadar banget kayak, Mungkin aku udah merasa belajar kayak, Oke nih aku udah mulai bisa berjalan gitu, Udah mulai bisa punya rasa syukur segala macem. Tapi disitu aku disadarin, Kalau ternyata aku belum bisa melihat sampai ke momen masa depan gitu loh. Aku cuma bisa melihat, Oke masa lalu gak apa-apa, Masa kini aku bersyukur buat orang-orang yang aku punya hari ini, Tapi aku masih belum bisa melihat masa depan gitu. Dan aku pikir, Kalau bukan Tuhan yang tahu detil hati aku seperti itu, Siapa lagi gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak, Oh Tuhan gemes ya gitu, Ternyata Tuhan tuh perhatiin setiap detil hati kita gitu loh kak. Bahkan untuk hal-hal yang kita sendiri belum sadarin gitu. Wow, aku sampai kayak bener-bener gak ngerti mau ngomong apa ya. Iya. Karena sebenarnya juga, Itu bulan November itu harusnya ke Surabaya, Arta gak ikut ya, gak diajak kan. Surah ya aku gak diajak. Arta tuh kita lagi random gak jelas, Tiba-tiba aku ingat banget di hari H aku udah berangkat, Kita satu kosan, Arta cuma bilang, Kalsah jadi ke Surabaya, Iya jadi, Yaudah besok aku nyusul, Terus dia bener-bener pesen tiket sendiri, Nyusul ke Surabaya, Nyampe Surabaya kita gak temenin juga. Kita lagi sibuk kemana, Dia nyusul sendiri, Tapi disitu justru akhirnya, Momen yang mungkin Arta juga gak ngerti kan, Sebenernya kita ke Surabaya mau ngapain ya tak. Cuma dia dateng aja, Aku yakin Tuhan bekerja sih, Lewat segala sesuatunya, Bahkan kayak untuk nemuin jawaban, Yang Arta cari berapa tahun, Berapa tahun? Berapa tahun ya, Satusan, Oh enggak. 2015. 2015 itu, Sampai akhirnya ketemunya di Surabaya, Iya di momen itu ya. Kota pahlawan memang luar biasa. Waduh, Ada ya korelasinya ya. Wow, Jadi kayak sebenernya iya sih, Kadang yang bikin kita juga ragu, Kita takut, Ngeliat ke masa depan, Karena mungkin kita gak sadar kali, Kalau misalnya Tuhan ada di sana, Jadi kita punya rasa takut, Kita gak yakin masa depan kita kayak gimana, Karena kalau kita sadar betul, Ada Tuhan di sana, Karena Tuhan tuh, Bukan cuma sekedar Tuhan yang rancangin, Hal hidup kita doang, Tapi Tuhan itu juga Tuhan yang ada di masa lalu kita, Tuhan yang ada jalan sekarang sama kita, Bahkan Tuhan juga yang udah ada di depan, Udah siapin masa depan yang indah buat setiap kita ya tak ya. Wah, Aku terberkati banget sih dari statementnya Arta itu, Dan, Kira-kira ada gak sih perubahan yang tadi Arta bilang kan, Jadi, Sempet Arta ngerasa udah di tengah keluarga yang udah cukup baik aja, Tapi punya figur abang yang baik, Tapi abang yang baik itu seakan Tuhan yang baik izinkan untuk pergi gitu, Dan sampai akhirnya keluar nih statement Arta bilang kalau semua baik gitu tak. Ya, sebenarnya itu semua baik itu dari lagu lama ya, Semua Baik. Itu lagu yang cukup berkesan juga sebetulnya buat aku, Jadi dulu abang aku suka ngobrol sama aku, Terus suka ngajarin main gitar. Jadi yang ngajarin Arta main gitar juga, Abang, Dia tuh dulu suka ngajarin main gitar pakai lagu Semua Baik gitu kan, Ada nih tak semua baik gitu. Jadi, Lagu itu punya kesan lah buat aku dengan abang gitu, Dan ternyata, Waktu momen yang peti turun itu, Pendetanya juga nyanyiin lagu Semua Baik gitu, Jadi aku sebel gitu. Lagu itu, Ketika lagu itu dinyanyikan bersama-sama, Yang terbayang tuh momen ketika abang, Tata sini deh Tata, Ini ada nih main gitar gitu-gitu. Tapi, Realite yang aku hadap, Yang aku lihat saat itu adalah, Peti abang aku turun gitu. Jadi kayak, Gak baik nih Tuhan. Dulu aku bilang gitu, Gak baik nih Tuhan gitu. Tapi kemudian, Kalau aku mau sadar ke belakang gitu, Ternyata, Gak ada yang lebih baik, Dibanding penyertaan Tuhan sih gitu. Kalau aku, Aku sebel sama Tuhan, Abang aku gak ada gitu. Karena rasanya, Yang aku punya cuma abang gitu. Gak ada sih yang lain. Tapi yang aku punya banget, Cuma abang. Tapi, Ternyata ketika abang gak ada, Juga penyertaan Tuhan tuh ada. Dan apa sih yang lebih baik, Dibanding penyertaan Tuhan gitu. Dibandingkan segala hal gitu. Kalaupun abang aku ada, Tapi Tuhan gak menyertai juga, Buat apa gitu. Kalau hati manusia itu, Penuh dengan kerusakan. Yang pasti, Apapun yang diperbuat, Ujungnya bakal maut. Kalau bukan Tuhan yang mengarahkan gitu kan. Dan, Ada satu ayat Kak, Di Masmur 73 ayat 1. Masmur asaf, Dibilang gini, Ini, Memberkati aku juga sih gitu. Sesungguhnya Allah itu baik, Bagi mereka yang, Yang tulus hatinya, Bagi mereka yang bersih hatinya gitu. Dan aku bisa bilang, Oh iya, Ternyata, Ketika aku dulu gak bisa bilang Tuhan itu baik, Karena hati aku penuh dengan motivasi gitu. Aku percaya Tuhan, Aku mau dekat sama Tuhan, Supaya keluarga aku diberkati. Supaya ini, Supaya itu, Supaya ini. Aku percaya Tuhan, Kalau ini, Kalau itu gitu. Dan ketika, Abang aku gak ada, Aku ngerasa kayak, Aku disadarin Tuhan. Kalau selama ini, Aku menyanjung-nyanjung Tuhan, Mengagung-agungkan Tuhan. Tapi ternyata, Yang aku pegang erat-erat itu, Abang gitu. Dan di momen, Abang gak ada, Aku jadi belajar. Ternyata, Aku dibawa Tuhan, Secara pribadi. Untuk kenal Tuhan, Secara pribadi juga gitu. Supaya, Yang aku pegang erat-erat, Yang jadi sumber kekuatan hidup. Yang jadi, Harapan dalam hidup aku itu, Bukan orang lain, Bukan keadaan apapun, Tapi Tuhan gitu. Gitu sih kan. Wow, Perjalanan yang gak mudah ya, Sampai akhirnya, Dapat suatu pembaharuan, Suatu kebenaran yang baru, Yang Tuhan taruh buat arta ya. Walaupun rasanya yang enak ya. Jadi, Dalam suatu perjalanan, Yang penting bukan tentang perjalanannya, Tapi tentang penyertaan Tuhan. Mungkin kadang, Keadaannya gak selalu, Ada di padang rumput. Mungkin harus masuk ke lembah kelam. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan, Kita pasti akan baik-baik aja. Dan menurut aku, Keren banget sih tadi dibilang, Kalau Tuhan tuh tetap baik, Dan Tuhan memang baik, Buat orang-orang yang, Susi hatinya. Mungkin ketika kita gagal melihat Tuhan yang baik, Bukan Tuhan yang gak baik. Kita yang punya cara pandang yang kurang baik, Untuk melihat Tuhan. Bukan Tuhan yang harus berubah, Tapi cara pandang kita yang harus berubah, Untuk melihat Tuhan, Dan melihat keadaan kita ya, Taya. Wah, Thank you banget, Tuhan Tarta buat sharing-sharing-sharingnya hari ini. Mungkin terakhir nih, Tuhan bisa kasih encourage, Buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa, Di tengah keadaan yang gak baik-baik aja, Tuhan. Encourage. Buat teman-teman, Aku mau bilang, Jangan mendefinisikan kebaikan Tuhan, Don't define the goodness of God, Based on what happens to your life. Realita Tuhan itu, Identitas Tuhan itu, Jauh melebihi dari realita yang kita hadapi. Tidak sesederhana kita baik, Tuhan berkati. Kita salah, Tuhan hukum. Tidak sesederhana itu, Perhitungan Tuhan. Jadi jangan, Definisikan kebaikan Tuhan hanya dari itu. Mungkin hati kita yang masih penuh dengan motivasi-motivasi halus, Yang kelihatannya sih, Ya baik, Wajar, Semua orang maunya kayak gitu. Tapi Tuhan yang paling tahu, Detil hati kita, Karena dia yang, Desain hati kita gitu, Supaya jadi bejana, Kan katanya gitu ya. Wow, Keren banget. Thank you buat teman-teman, Teman-teman yang udah nonton acara ini, Dari awal sampai sekarang nih, Sampai udah selesai. Jangan lupa teman-teman terus nonton, Program Titikoma, Yang akan tayang setiap hari Jum'at, Jam 5 sore. Teman-teman bisa nyaksiin di, Go Play Pijar TV, Dan teman-teman juga bisa lihat di Instagramnya, At muda untuk Indonesia, Dan juga Pijar TV untuk, Saksiin update-update-update tayangan berikutnya. Buat teman-teman juga yang rindu, Buat didoain, Atau ada pertanyaan-pertanyaan, Teman-teman bisa hubungi nomer di bawah ini. Akan ada teman-teman, Dari Pijar TV, Dan juga muda, Yang bisa bantu memfasilitasiin teman-teman juga. Buat teman-teman juga nih, Yang lagi rindu banget, Buat bertumbuh, Dan tertanam, Dalam suatu komunitas, Teman-teman bisa cek, Instagramnya, Muda untuk Indonesia, Bisa DM kesana, Bisa kasih pertanyaan juga kesana, Dan kabar baiknya, Muda udah hadir, Di 5 kota, Di Indonesia bagian timur, Ada muda untuk Papua, Muda untuk Ambon, Kupang, Bali, Dan juga Menado. Buat teman-teman yang kotanya belum ada disana, Nggak usah khawatir, Tetap DM aja, Nanti akan kita bantu untuk kita kasilitasi. Terakhir nih, Aku mau kenalin, Ada produk dari, Merch by Muda, Yang lagi aku pakai, Ini, Ada baju, Titik koma, Ada juga kartu, Yang teman-teman bisa main, Sama teman-teman komunitasnya, Disini ada, Nilai-nilai kebangsa, Dan juga, Tentunya nilai-nilai ke Kristen, Yang bisa kita-kita pelajari, Dan juga nantinya bisa kita hidupi sama-sama. Ada juga jaket, Dan untuk lebih detailnya, Produknya ada apa aja, Bisa kepoin aja, Lewat Instagramnya, At Merch by Muda. Sekian aja dari aku, Teman-teman bisa terus saksiin tayangannya, Di aplikasi Go Play, Bijar TV, Setiap hari Jumat, Jam 5 sore, Sampai ketemu di episode berikutnya, Jangan kasih titik, Kalau Tuhan mau kasih koma. Sampai jumpa, Bye! Jangan kasih titik, Kalau Tuhan mau kasih koma. Sampai jumpa,